Aku ngaji alis bata sahako dada Itu sama bau bahwi adyawi Coba suruh baca alis bata sahako coba Alis bata sahako coba Coba suruh baca alis bata sahako coba Coba suruh baca alis bata sahako coba Bisa alis bata sahako coba Coba suruh baca alis bata sahako coba Oh salah, digoreng nametepo Nogak dikat Alis bata sah Alis bata sahako coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan, salam rahayu Selamat datang, selamat berjumpa lagi Bersama Gus A.A. dalam channel tanda tanya politik Semakin gila, semakin asik Jika Indonesia Dipenuhi orang-orang bodoh Seperti sugit nur Maka hancurlah Indonesia Seperti yang dijelaskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qalu ataj'alufiha Mayyubsidufiha Wayaspikuddimah Manusia-manusia yang akan bikin kerusakan Dan pertumpahan darah Bayangkan oleh bapak-bapak Ibu-ibu hadirin Pemuda-pemudi sebangsa setanah air Jika negara ini Dipimpin oleh orang-orang Seperti sugit nur Kelompok yang Innahu kanak zoluman jahulah Maka orang-orang ini Akan berbuat kejahatan Karena kebodohannya Karena dia bodoh Akhirnya berbuat jahat Jadi pada dasarnya Orang-orang yang jahat itu Adalah orang-orang yang bodoh Dan orang-orang yang bodoh itu Cenderung berbuat jahat Di dunia kadrun Orang seperti sugit nur ini Sangat tenak Sangat dieluk-elukan Sangat dibangga-banggakan Sangat dikagumi Sangat diidolakan Diidolakan bukan karena Kecerdasannya Diidolakan bukan karena Kemuliaannya Dikagumi bukan karena Kehebatannya Tetapi karena Kebodohannya Siapa yang mengagumi Sugit nur ini Siapa yang Mengidolakan Sugit nur ini Siapa yang Mengatakan Hebat Sugit nur ini Hanyalah Orang-orang Yang bodoh Hanya orang-orang Yang bodoh Yang akan Mengidolakan Seseorang yang Bodoh pula Orang-orang Yang baik Akan mengidolakan Orang-orang yang baik Tapi di dunia Kadrun Orang-orang Bodoh Mengidolakan Orang-orang Bodoh Maka bersyukur 2019 Kita menang Orang-orang Bodoh ini Terus-menerus Mengusik Mengancam Menentang Menantang Merintang Mereka ingin Berkuasa Bro Salah satu Idola Dari si Sugit nur ini Ya Anies Baswedan Gubernur Terbodoh Sejak Sepanjang Jaman Makanya Setu Sudah bilang Orang-orang Yang bodoh Pasti berkumpul Dengan orang-orang Yang bodoh Contoh Abdul Somad Dia juga Ustadz Yang bodoh Dia yang Mengatakan Haram Dia sendiri Yang melakukan Adi Hidayat Dia juga Ustadz yang bodoh Dengan Ngacak-ngacak Sejarah Padahal Sejarah Yang ada Di sekolahan Di buku-buku Itu sudah Baku Tidak bisa Digugugan Orang-orang Yang melakukan Pitnah Jahat kepada Ahok Itu nyata Makanya Kata Allah Allah melaknat Allah Allah melaknat Orang-orang Jahat Pada dasarnya Orang-orang yang Berbuat jahat Mereka itu Dominan Kebodohannya Tetapi Orang-orang yang Cerdas Pasti Dominan Kebaikannya Makanya Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Inna Fi Kholki Samawati Wal Ardi Waktila Fi Laili Wannah Laha Yatil Lul Abab Kita Dianjurkan Untuk Menjadi Orang-orang Yang Cerdas Dengan Kecerdasan Maka Akan Memberikan Manfaat Tidak Hanya Kepada Dirinya Tetapi Juga Kepada Bangsa Dan Negaranya Tetapi Orang-orang Yang Bodoh Akan Menghancurkan Dirinya Juga Menghancurkan Bangsa Dan Negaranya 2024 Jangan Pilih Orang-orang Bodoh Untuk Menjadi Penguasa Yakinlah Mereka Akan Merusak Dan Menjadikan Negar Demian Perang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh